saya juga akan coba saya akan share screen jadi hari ini kita coba apa itu websocket jadi sebenarnya websocket ini era kesini jadi era pada saat kalau dulu namanya orang-orang suka pakenya kan apa ya port gitu loh sekarang eranya sudah mulai ke HTTP 2 ini mulai banyak pake socket gak bedanya juga kayak ginilah kita punya website engine nya itu pake port 80 kan gitu terus gimana kalau misalkan PHP kita Python kita dan lain sebagainya kalau gak pake port biasanya pake socket jadi dia bikin satu file socket nanti dia dipanggil sama engine webserver server nah kebanyakan kebanyakan sih website websocket itu dipakainya untuk data-data real-time jadi contoh lah kayak chatting kalau chatting kan pada saat kita ngirim pesen dan lain sebagainya itu kan otomatis real-time ya nah itu biasanya suka dipakai itu yang kedua biasanya sering sering kali dipakai untuk data iot jadi iot ngirim data ke server cloud 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 thing nya kita buat itu otomatis dia real-time jadi misalkan per 5 detik maka websocket nya harus menampung data tersebut per 5 detik jadi konsepnya sebenarnya websocket itu tujuannya adalah untuk apa ya permintaan permintaan data yang secara real-time ditampilkan di website jadi kita gak tahu apa kebutuhan-kebutuhan dari sebuah layanan website gitu jadi salah satunya adalah websocket nah flash atau python punya flash ini keren banget dia punya namanya flashsocket.io jadi namanya flashsocket.io soket.io oke welcome soket.io oke jadi ini ada namanya event led kemudian given ini sebenarnya mesin mesin daripada si python nya jadi python si python itu punya mesin yang namanya dua diantaranya event led atau given itu terserah mau di install apa aja tapi pada saat kita nanti install bit flashsocket itu biasanya otomatis si event led atau given di install nah nah prosesnya kalau nanti kita kasih apa ya file nya jadi selalu kalau plus ini kita kasih shortcode nya jadi biar kebayang kayak gimana sih kerjanya soket.io kalau pada kalau di sini dia langsung menjalankan aplikasinya menggunakan soket.io kalau kita lihat yang biasanya saya coba ini punya kelas punya peserta jadi peserta memang sekarang lagi sudah mulai bikin projek-projek kecil hum 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 picam projek belajar saya akan buka sedikit bedanya ditaruhnya dimana saya tidak dulu pakai picam oke oke di sini kita lihat buat saya di atas posisi ini kalau kita tidak memasang soket jadi kita bisa jalankan apa aplikasi ini di pot tapi kalau kita menggunakan plus io soket berarti posisi up run nya juga kita ganti seperti yang di diharapkan dari pengembang jadi untuk menjalankannya jadi soket ayoran aplikasi pertanyaannya ini nanti port nya di berapa kan gitu port nya dia akan menggunakan port standarnya flash tapi kita biasa bisa juga mengakali artinya ketika menjalankan port nya bisa dipakai port berapapun pada saat kita akan menjalankan si aplikasi ini gitu jadi soket io ini ada nanti harus kayak ini ada dua event nya seperti ada proses event kemudian ada proses pengiriman misset jadi disini ada contoh contoh misset my event sama json jadi pengirimannya lewat json kita belum ini ya belum apa belum main ke ke dalam ke json karena memang sebenarnya nanti kita mau buka kelas bukan buka kelas sih bagi pengalaman lagi tentang bagaimana kita membuat restpool avi di restpool ipi di siflas gitu tes suara aku sudah mulai jadi ini sederhananya kayak gini jadi socket io on kemudian dia akan menghandle segala misset yang masuk jadi otomatis gitu dia jalan nah kita akan coba saya akan coba buat apa ya ada ada contoh yang teman-teman bisa pelajari menggunakan flash itu juga dia memang spesial banget di apa di flash jadi memang bener-bener spesial di flash dia selalu buat tulisan-tulisan nanti saya akan coba download kemudian nanti saya akan kita akan coba saya coba publish nanti kita akan testing kayak gimana kerja socket itu nanti kita lihat belakangnya jadi kita belakang kita melihat back-end mesinnya kayak gimana sih dia kerja ketika ada pesan kemudian keluar pesan dan lain sebagainya jadi ini teknologi sebenarnya mengandalkan kepada web browser jadi beda dengan chattingan yang kita pakai jadi ini lebih mengandalkan kepada proses di browsernya jadi itu yang disebut dengan web socket gitu oke saya stop share terus oke jadi oke saya mau push sendiri tapi gak bisa juga ya oke jadi itu cerita cerita kecil sederhana kenapa apa namanya web socket mau diajarin nah kita akan coba iseng ya pertama tapi tolong jangan dilakukan karena saya gak punya server saya gak punya server nya jadi saya akan uji cobanya di google cloud sale nanti saya ambil saya akan ambil ppm saya jadi nanti ppm saya yang akan manggil si google cloud sale yang isinya adalah untuk chatting tapi pakai flash oke ini cuma untuk karena saya server nya gak berani dua tak hati karena lagi ada masalah di kubernetes saya jadi saya lagi pasang kubernetes open start terus tiba tiba error jadi saya kalau mau tambahin tambahin lagi web socket disitu takutnya ada masalah jadi apa akhirnya udah kita pakai media yang lain oke teman-teman medianya gampang banget itu google cloud sale jadi nanti kita bikin di cari dulu sebentar si miguel ini keren banget orang si miguel flash chat miguel keren banget ini orang asli kayaknya lama banget nongkrong di oke miguel ini orang bikin aplikasinya kejala sederhana ini walaupun sudah berapa tahun dia buat bahkan sudah diperbaiki 2 bulan yang lalu untuk requirement nanti kita tanya ada apa bagaimana cara bikin requirement ini ini namanya pakai freeze jadi dia butuhnya klik 7 non versinya dan lain sebagainya coba kita akan masuk ke apa google cloud jadi google cloud cuma kita pakai kalau kita lagi mau latihan gak punya server itu itu aja sih sebenarnya karena sebenarnya google cloud itu hanya diberikan waktu itu hanya 50 jam jadi dia akan restore selama 50 jam jadi tinggal dihitung aja lah jadi kalau kita nyalakan sekarang 50 jam lagi nanti dia akan mati dia akan ngerestore ulang jadi memang ada kuotanya kuotanya 50 jam tapi kalau misalkan ketahuan melakukan sesuatu yang mengganggu biasanya dia akan plus biasanya di band sesaat dimatiin dulu sistem kita nanti kita dikomunikasi lagi oke kita ke google console ini kalau teman teman kelas yang lagi pada belajar di di pitonesia ada grup memang lagi belajar dia lagi digodok pertanyaannya kalau mau upload uploadnya dimana tetap kita uploadnya di piton anywhere ini cuma nge-load antar mesin aja oke asiknya yang pertama saya buat tutup jadi google plot google itu emang geblek dia nyediain kita ngeaktifin cloud cell nya oke kita dapet kita dapet nih oke tapi ingat ini memang dipakai cuma buat cuma menjadi gini kalau kita gak punya cell apa kita terminalnya gak bisa gitu kemudian windows juga kita gak ngerti gimana caranya nge-deploy deploy di IPI mereka yaudah yaudah udah ngasih gitu saya buka pindah kejauh ke tempat biar satu prosel nya oke jadi ini sebenarnya mesin docker yang dikasih ke kita jadi kita dikasih mesin virtual mesin yang kita bisa manfaatkan oke ini saya selalu disini dupuy google open udah ini udah ditaruh disini jadi saya selalu meletakkan semua aplikasi aplikasi setelah saya latihan itu selalu ada disini jadi semua aplikasi saya tidak hilang jadi yang hilang itu kalau kita menginstall jadi kalau kisah ini itu kayak komputer kita aja kayak virtual mesin kita tapi kalau misalkan teman-teman mau cek misalkan kayak gini ini file-nya min ya nanti saya lagi di kelas oke jadi ini docker kemudian internetnya yaudah dia di dalam aja kita gak bisa kemana-mana artinya ini itu kayak virtual mesin tanpa IP public nah gitu kan jadi gak gak ada IP public nya pokoknya kita bisa artinya kita kalau kita mau lihat free lumayan totalnya 2GB memori lumayan kan buat latihan ya buat latihan kemudian selain itu nah latihan ini kita pakai sekarang untuk bikin flashweb socket jadi dua sekali yang dapet pengetahuan satu pakai ini buat latihan kedua socket kita jalanin disini selanjutnya CDF saya sudah lumayan habis saya udah pakai 17% totalnya CDF min H coba saya lihat berapa giga lumayan oke wow gede banget kan ya sayang 55 giga dikasih bayangan 55 giga jadi ini bisa dipakai untuk latihan kita oke sekarang berarti kita tinggal mencoba menginstall punya si 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 Miguel mana si Miguel ini oke kita tes sebenarnya kerja socket IO itu kayak gimana ini aplikasinya udah jadi saya juga tes tesan ini ini baru mau dicoba di google cloud nanti saya akan buatkan satu domain nah si domain itu yang akan menerima atau yang nampung kiriman dari ppn jadi nanti kita buat ppn saya udah kayak gini saya akan clone gitnya udah ada jadi teman-teman kalau mau ngegit pake apa pake ganda help ctrl A kalau disini tinggal copy gin oke saya akan clone git git clone-nya udah ada kalau gak salah lagi gitu ctrl B sebenarnya langsung dia oke jadi saya akan nge-clone punya socket yang ada oke kita clone selesai kan nakcil banget kalau teman-teman disini jangan kaget ketika nginstall dan lain sebagainya sampai pernah saya coba sampai 100MB 100MB saya pernah download satu file apa ya mayan kenceng banget apalagi kalau nakal di tunnel selanjutnya kita masuk ke CD saya LS ini kita pengen tahu kerja socket itu kayak gimana clear saya clear LS kita masuk ke CD flash oke socket idle kita coba kita install kita sudah ada pip sebenarnya kita kalau mau main ke virtual environment udah ada juga sih kita bikin lah virtual environment biar biar enak lah virtual ent kita buat namanya chatting chatting oke udah udah jadi kemudian kita aktifkan shot chatting i nya 2 oke bin active bin active chat oke udah jalan ini udah jalan berarti kita tinggal install kita LS lihat di socket IO nya requirement nya oke kita tinggal install pip 3 oh oh tidak boleh lewat pip 3 min r requirement oke dia lagi nginstall wis cepet banget main asik pokoknya enak banget lah pake google shell jadi kecepatannya wow keren banget oke sudah gitu doang jalan nah kita lihat python berarti kita ngejalanin aplikasinya tadi ya itu di chatpy berarti kita ketik python 3 chatpy oke set udah aktif aktifnya di 127 001 pertanyaannya kita mengetes gimana jin ya kan kebayang sama kita ini aku wis gimana caranya kita ini gitu ini kan 127 kemudian ip dia kalau kita buka terus kita buka lagi satu lagi gak ada masalah oke kalau kita buka itu berarti masalahnya adalah ip-nya 172 men gak bisa dipanggil dari luar juga berarti kita harus ngebrot harus bikin jaringan virtual jadi kita bikin virtual kita bikin virtual dari server yang sudah punya ip public gitu kita nyansang di tempat ip public di ip public kita kasih engine x si engine x proxy pass bikin proxy pass ke si mesin si google gitu aja sederhananya jadi yaudah mesinnya engine nya punya si ini semuanya pakai google tapi ingat dia cuma punya 50 jam gak lama ya jadi dia cuma punya 50 jam kalau ngelebihi dari itu dia pokoknya 50 jam langsung di rest oke nah kita gak bisa ngetes nih disini karena kita pengen tau si proses ini tuh kayak gimana gitu kan dia udah lagi nungguin aja 5000 oke berarti saya harus jalanan dulu ppm open ppm saya udah di install belum oh gak udah dihapus lagi itu udah udah pasti dihapus sama dia saya sudah update install aja update install open ppm oke saya install cepet banget met gak sebentar banget cepet seneng banget jadi kalau buat latihan tuh maya gak disini oke ini saya udah punya google 2 oppm saya akan connect ke sana ke mesin saya open ppm sudo 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 karena dia emang read sudo open sebentar kita sikitnya if config dulu ini kita belum ada ya jadi masih ada docker 172 kemudian masih ethernet 172 kemudian loopbacknya loopbacknya 127 sudo open ppm google oke saya jalanin oke dapet initial complete jadi sekarang kalau saya buka jaringan di google cloud eh di google namanya di google terminal dia berarti berarti sekarang ada 4 4 ethernet jadi ada 4 ethernet yang pertama punya si docker yang kedua ethernet dia di virtual machine yang ketiga adalah tunneling tune saya tidak pakai tab sebenarnya saya senengnya pakai tab karena tab itu nanti bisa di share lagi bedanya tune sama tab jadi tab itu kita masih bisa melakukan virtualisasi lagi oke ya saya gak ngomongin virtual kita lagi ngomongin web socket sudah lah oke sekarang sudah ada tunneling ke ip ipnya adalah ini saya blokir di server jadi sengaja memang saya blokir semuanya sehingga hanya ada komunikasi yang bisa dilakukan adalah server dengan klien kalau klien sama server di draw oke oke itu dulu saya mau tutup karena ini mau masuk server saya mau masuk server saya saya stop share oke jadi saya mau masuk server jadi gak ada yang diganggu saya cuma mau masuk server saya takutnya terkelihatan falisih sebenarnya sudah pernah bocor ada yang ngebocorin juga tapi ya gak masalah jadi nanti kita akan coba gimana caranya yang kita buat tadi bisa dijalanin kalau gak salah lagi kelas itu sudah saya gak pake kelas pitonisia.org sudah saya gak pake jadi saya ke kelas aja lah pake itu karena semua kelas pitonisia.org sudah dialihkan ke akun pitonisia.id ssh at kelas bentar kesini dulu ketonesia.org saya sudah kita mau ganti sekarang bentar saya masuk dulu mudah-mudahan internetnya memadai oke sip ls saya clear oke sip saya akan masuk lagi sekarang cus akan bagi lagi bagi lagi cus share oke sekarang saya akan coba komunikasi ini servernya output ini dapetnya ipnya adalah 19 19 27 kan gitu oke berarti terus saya taruh disini berarti saya akan coba ping si 27 ping 10 ini dari mesin saya 10 9 titik 27 oke oke ini sudah bersambut ria kalau misalkan gak tahu gak percaya kita lihat jurnal jurnal ctl ada permintaan gak oh jurnal ctl nya gak ada oh iya ini kan belum aku installin yaudah intinya ini udah bisa komunikasi oke 15ms men kencang banget men saya close jadi ini kalau ini manggil ke gateway nya ditutup semua pokoknya semua akses ke saya tutup udah tutup yang bisa komunikasi cuma si server ketemu sama si doi jadi si client ini sekarang kita akan up gitu loh kita up di broadcast disini di 27 kemudian port nya yang dipakai itu adalah port 5000 kan gitu jadi kita buat kita lihat hasilnya disini kita ganti apacet nya eh nginx nya terus bentar sudah mulai terasa berat komputer saya track ubuntu ubuntu apa ini saya kaget ini apa maksudnya ini simple aja oh istagfirullah halajim saya ke pencet up oke oke saya akan coba saya ngerti dah pokoknya itu kita lihat coba ke sebentar 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 nano epc nginx kemudian kemudian kalau nggak salah lagi saya taruh di sini kelas Oke baik sekarang saya tinggal eh panggil saya ngeport krisipas berarti saya panggil 10 10.9.0.27 dan portnya adalah kita buat tadi itu ada 5000 Oke kalau nggak jalan nanti kita ganti biasanya masalahnya di IP 127 harus kita ganti jadi 10 9.027 kita X yes Oke kita service restart service engine ekrestal jadi bikin soketnya sebenarnya sesederhana banget banyak-banyak contoh saya akan buka sekarang di sini kelas bitonesia.org itu udah itu klik kelas bitonesia.org oke masih bad gateway kenapa bad gateway karena saya masih pakai IP nya masih menggunakan kita balik ke sini ke cloudcell saya sebalik ke sini ini masih menggunakan 127.0.0.1 harusnya kita ganti berarti kita rubah adalah di bagian cat.py nya nano biasanya kita harus kita harus rubah disini cat.py oke soket IO saya seks disini ada lagi di bawah sini ada yang namanya saya pakai MC biar gampangan jadi ada yang namanya APP ini si ini ini sebenarnya saat ini manggil si main sebenarnya gitu aja bulak-balik makanya cara ini kadang saya tidak ajarkan ke teman-teman sudah ada masalah soketnya Hai kontrol X kalau di jenggo sih enak langsung cut 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 ya ini masih plus ada ada apa ya ada kekurangannya ada kelebihannya coba saya jalankan pakai koma dia mau nggak sepuluh titik 10.9 titik 0 titik 27 Hai Oke Hai tahu Rani nggak kita nggak tahu biasanya sih mau harusnya Oke kita jalan Hai Oke berarti sudah dibuka di eh eh 10 9 027 Nah kita lihat cek lagi tadi disana dipunya kita di engine X nya itu itu bukan kita lihat Hai 5000 sudah yakin Mari kita buka Hai jadi ini komunikasi aja sih komunikasi Oke udah jalan jadi teman-teman silahkan tes di kelas piton isi ORG kita bisa chatting dengan engine websocket saya coba ya saya buat bikin room satu namanya Andri ee roomnya saya mau bikin room room piton oke enter chat room oke kita lihat soketnya biasanya ee oke jalan mantap jadi kita bisa chatting contoh saya dia langsung akan ngirim sini oke tes enter coba kita lihat jalan soketnya kayak gimana ini kayaknya ada kita lihat dulu tes si soket itu ada bukan disini sahai adanya disini sahai oke oke ini jalannya nih pitonisia jalan flash wtf deprecation oh wtf formnya rename login form post post gate ini sudah sudah bisa sebenarnya jadi setiap kita lakukan saya tarik ini keluar saya kecilin biar apa jadi ada dua sebentar set ini saya kecilin biar kita melihat proses yang terjadi di belakang soketnya ini juga saya kecilin halo kecil saya tarik set biasanya no kenapa no kemudian ini punya si ccc ini punya google cloud oke ya coba kita sekarang enter saya dia ngirim gak set enter june get chat oh belum salah saya live dulu jangan tau live tinggalin lo saya mau tinggalin oke minta chat saya ini kayaknya oke ini ada maaf belum jalan jadi oke udah kebayang lah ya jadi teman-teman memanfaatkan teknologi saya bilang kadang saya gak punya server jadi ini ada beberapa memang coba ini dan berhasil ini kita coba kalau teman-teman mau nyoba silahkan masuk ke download saja punya miguel nah nanti kita akan coba nanti adalah ngoprek isi miguel nya tadi copy yang tadi kita coba dengan script kita sendiri jadi sebenarnya kerjanya websocket itu kayak gitu ini biasanya gagalnya tapi disini gak ada yang gagal artinya gak ada masalah disini gak ada error gak ada apa biasanya kalau dia ada error dia akan bilang test mana biasanya dia langsung kesini dia pasti akan keluar disini ini otomatis get chat saya harus keluar dulu saya out session nya ingin tahu oke chat sudah keluar login form will be removed oh WTF nya deprecation warning udah gak berlaku ini gak masalah ini ada ada yang gak berlaku ini kita rum kita buat test harusnya dia otomatis nanti bikin ada room test di belakangnya biasanya test oke bisa get chat bisa teman-teman bisa lihat berarti harusnya dia ngirim ini kayaknya oke dia gak ngirim jadi sesoket itu tujuannya adalah untuk untuk proses real-time eh bagaimana dengan kayak IoT sama IoT juga dia real-time datanya jadi si data real-time jadi si data real-time kemudian setelah datanya data real-time itu ya otomatis dia dan web soket ini gak bisa langsung dipanggil ya karena dia ada ini saya kasih lihat sebentar jadi ada javanya juga jadi java soketnya kalau tidak ya dia tidak tidak akan real-time sebentar saya tadi udah download set 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 mana saya tadi udah download punya dia dimana ya bukan mezzanine 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 vipi campi be web2py bukan eh yuk silahkan jari ganggu saya silahkan dulu ya oh iya silahkan yuk siap yuk sama ya dia udah selesai ya kerja oke kita saya tutup stop share oke dari sini teman-teman kebayang gak kalau kita bisa manfaatin satu kita bisa bikin sebenarnya room chatting sendiri di media belajar misalkan kemudian cukup menggunakan soket I.O itu satu yang kedua kalau tadi saya berikan sedikit eh apa ya sedikit tambahan yang namanya eee google self itu cuma dipakai buat belajar kebayangnya gini semuanya teman-teman sudah pada punya google biasanya punya gmail ketika anak-anak sekolah mau latihan bingung tuh seru sekolah bisa ada koneksi tapi gak punya server ya sudah pakai aja itu gitu disitu lino udah kita bisa belajar disitu bareng-bareng siapin aja satu-satu tempat kita lagi nyiapin tempat itu teman-temannya udah tinggal masukin aja ke sana tinggal ip-nya dapat berapa nanti apa-apa engineernya manggil semua yang latihan belajar belajar disini pasti akan di push ke publik gitu oke ada pertanyaan untuk si soket ada yang kebayang mau apa mau apa dari si soket itu dan tentu ini masih apa ya ini masih silahkan di chat aja kalau mau ada pertanyaan tentang web soket halo silahkan di chat aja jangan-jangan suaranya saya dari tadi gak ada lagi ilang halo 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 silahkan di chatting aja di chatting aja kalau ada yang mau nanya gak ada yang larang halo 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 lagi nungguin ini kalau nggak ada yang di chat ada di tempat chat gitu silahkan ada yang mau bertanya monggo silahkan nggak ada suaranya nggak udah ada suaranya sekarang Halo sepi amat sini kebingungan Atau mau ada yang tanya dulu sebelum saya lanjut sepi aku ngikut aku ngikut aja dulu yang lain silahkan kalau ada yang mau nanya entah dari soket IONya atau entah yang dari yang tadi saya bisa saya coba pakai mempunyai server kan saya coba pakai server ini Halo Oke kalau nggak ada atau masih nggak ngudeng baik kita ulangi kan kita ulangi kita masuk ke sekarang modding gimana caranya bikin soketnya jadi kali ini ini cuma mau ngetes kadang bisa jadi saya ngeliatnya ini ada WTF enggak jalan bisa jadi dia pakai apa pakai partnernya masih peten 27 atau apa jadi coba kita ganggu kita ganggu kita ganti sebentar Hai saya buka nanti baru kita buka sana kalau sekarang karena saya sudah matikan ya server mati yang kelas bitonesia udah karena tidak ada kiriman ke server tak buka lagi titik Oke sebentar saya tutup menurunkan Oke bisa jadi kenapa nggak bisa WTF-nya dipanggil karena mungkin pythonnya ketinggian karena dia dia udah buatnya beberapa tahun yang lalu ada masalah yuk kita jadi sambil gini gimana caranya kalau misalkan saya memakai virtual environment-nya versi pentium-nya apa pitonnya piton 2 kita deactivate kita keluar dulu kita sudah lagi masuk di bawah virtual environment-nya kita clear oke sekarang kita coba bikin lagi virtual environment-nya virtual biasanya virtual ENP set ketik dulu piton piton2 nya ada enggak biasanya sudah udah disiapin sama dia piton2 Oke versinya 273 coba kalau saya kontrol D saya ketik disini piton pitonnya itu lonceng kemana piton2 is the titik kredit dia dia bilang piton2 sudah enggak dilanjutin tapi enggak masalah kita pakai aja kontrol D oke saya clear saya akan buat tadi virtual environment-nya pakai piton3 sekarang kita coba pakai piton2 coba tip2 nya jalan enggak Oke tip2 nya jalan kalau kaktik tip2 berarti dia menggunakan tip versinya 27 cuma bedanya itu aja pit di petang itu gimana mesin apa mesin komputer kita biasanya kalau kita sudah pakai file kalau Windows kalau udah pakai petun3 satu udah di install isinya cuma python-petik python atau pip itu udah pasti punya versi ini tapi ada yang versinya ada 273 atau 37353638 penumpuk disitu semua tinggal dipilih sip kita coba lagi eh clear Oke kita pakai yang ada dulu ya kita pakai yang ada dulu karena sederhana banget sih sebenarnya soket itu nantinya sih sebenarnya buat lebih banyaknya bermain pada saat Hai apa namanya pada saat menggunakan data-data real-time Hai eh saya akan nanti ke virtualenv lagi virtualenv tapi pakai paitannya paitan gua kita apa kita minta tolong buat jalanin pakai paitannya paitan dua jadi paitan tiganya enggak dipakai eh latih oke oke langsung otomatis ya ya Chen Trade klipk detdー air pengen di epiket virtualenvAC sabe juga ada jalanin teknikin kita kalo borg kita ketikぜ Perché kita ketik paitannya kaitannya beberapa versinya kita ketik terus oh pijaken sekarang sudah sudah 27 kalau tadi kalau saya ketik Python karena tadi otomatis Python 3 jadi sekarang sudah kita menggunakan Python nya Python 27 beda sama Python yang tadi ke kemudian ctrl-d saya kita install lagi ls oke requirement kita pip install pip install min-l requirement ini otomatis akan masuk diri apa di virtual environment latih kalau tadi chatting gitu itu bedanya cuma itu aja set hai oke ini ke-27 Hai masalah ada masalah enggak termasalahnya di mana Kenapa nggak di running udah selesai Coba saya jalankan ini pakai Python 2 Python chat tg oke di running sudah coba kita tes lagi di website kita coba kita lihat halo oke chat 200 coba harus bisa ngirim enggak tes masih belum mau kenapa kalau mau kamu kayaknya saya salah has been renamed platform and will be removed in 10 form login form oke kita tes lagi nggak mau juga jadi coba kalau teman-teman di tes di masih tetap minta biasanya langsung enggak ada masalah login form check test masih nggak mau ini harusnya dia sudah mepost ini kayaknya harus kita otak atik hari ini cara masukin di buat sendiri sekarang sekarang kita buat sendiri kalau ini punya 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 si Miguel oke kita akan buat pakai pijam halo sudah di install pijamnya stop 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 ayo ada yang mau ditanya kok pada bengong gini halo memang dijalankan memang bisa dijalankan di lokal bisa memang bisa dijalankan kalau bisa di publik berarti bisa juga di lokal bisa ini dijalankan lokal bisa kok saya coba ini bisa jalan iya masalahnya saya bikinnya adalah tadi tadi itu pakai penjin e jadi beda tempat nih beda tempat beda ruangan dia masuk ke apa ya port bukan portnya portnya saya block banyak yang saya blokir di mana di si server jadi cuman memang kalau webnya jalan tapi soketnya masih ketutup itu ceritanya bisa jadi di lokal lebih pripat bukan masih gak mudeng bang oke kita ulangi lagi ya di jalanan lokal bisa kok bang ya gampang emang udah 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 kebayang ya mas 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 kalau kita enggak cara ini saya ini baru tes tes baru kali ini ya apa socket io-nya pakai google google sel ini baru saya tes kes aja bisa enggak gitu loh coba kalau saya buat sendiri di ini kan saya jalanin di mana di ini coba kalau saya di server server saya langsung oke saya akan coba di server saya langsung emadir home bos cdbos cdhome bos coba kita coba ya jalan enggak saya cuma nanti tinggal ubah itunya aja kok git clone git clone kontrol paste oke eh itu maksudnya yang tadi yang disipunya si miguel itu itu contoh ya jadi sebenarnya bikin chatting enggak perlu lagi enggak perlu cuman memang dia ngandelin ini jadi harus banyak dijaga-jaga nih kalau udah pakai kayak gini gini tuh yang punya si miguel saya buka kompload c oke saya tarik git clone git clone paste oke cd plus oke saya jalanin python oh salah pip 3 saya pakai pip 3 dulu min r install eh pip install min r suka min r requirement ntar oke kalau saya belum pasang ini nekat aja nih padahal disini lagi ngejalanin yang ininya apa yang lagi lagi bermasalah kubernetes internetnya kita coba aja paling python tiga kita jalankan disini bentar chat py chat py tuh kan support versi wrlidnya dilarang jadi ini kayaknya harus saya pindah virtual emp karena memang ini contoh yang dibuat sama dia kalau dicek itu adalah dari beberapa tahun yang lalu virtual emp tapi coba saya ganti python python 3 masih gak ada apa-apa biar isinya virtual virtual emp development harusnya oke saya belum buatin aduh saya belum pasangin ya kalau udah ada kurang R doang saya oke ntar selesai short activate activate set sisaya pin belum di share screen astagfirullah halajib untuk protes memang dijalankan di lokal kalau bisa di publik berarti gak bisa juga di lokal lebih privat oke ya ini kan ini saya coba kalau tadi karena mesinnya di negeri sana kemudian memang sistemnya masih belum ini ya belum ya saya baru buatnya juga belum perfect banget dengan kubernetes jadi masih agak gimana gitu jadi kita mau cobanya ke sini dulu deh di server dia sendiri gitu maksudnya sudah di activate clear dulu saya akan install bit install min air requirement lagi requirement oke sudah berarti saya coba jalankan ls python 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 3 ini kalau kita coba pakai di dirinya sendiri maksudnya masih di 127 5000 saya ganti saya mati dulu deh saya nano ke ftc engine x saya ganti lagi tadi masuknya ke mesin orang sekarang mesin dirinya sendiri engine 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 econ f titik d kemudian kelas oke saya ganti proxy pass nya ke 127 ini dirinya sendirilah apa proxy pass oke kita jalankan ctrl x running coba kita tes dia running gak kalau dirinya kalau tadi kan kita jalan-jalannya pakai pakai apa pakai si google shell sekarang kita gak pakai google shell gitu kita pakai server sendiri aduh ada lagi ada masalah mana ya kalau gak mau berat eh sudah komputer saya sudah mulai terasa berat sudah terasa berat sudah mulai kerasa belum malah dingin komputernya komputernya komputer biasa jadi wajar aja aduh gila saudara-saudara tadi ada yang nanyain apa gitu yang di ini saya lupa-lupa ingat saya secing oh ya termuk namanya eh yang penting jangan hang yang penting jangan hang itu aja sih sebenernya saya stop share dulu lah mungkin keberatan dia tapi gambar suara saya masih bener kan ya ya saudara-saudara sudah mulai masih-masih ya bagus masih-masih tapi mau saya dan lain-lain saya sebagainya saya tidak bisa ngapa-ngapain amal ibadah amal ibadah oke ya Allah ya Allah ini mau matiin aja saya mau stop share aja gak bisa gak boleh katanya padahal saya gak ngejalanin apa-apa ya ya saya matiin-matiin ya satu oke close without shipping gak perlu disimpen ya Allah ya Allah oke Alhamdulillah ini bisa lift keluar satu-satu ini aku harus matikan juga berarti aku cuma pakai satu oke masih mau ketak-ketak gue coba kalau pakai sekarang sekarang pakai 127 kan runningnya kok gak bong sebentar 1275 ribu men ah engine eggnya belum di restart service engine egg restart eh sayang terasa berat saudara-saudara oke set 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 oke harusnya jalan harusnya harusnya jalan coba tes 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 iya jadi masalahnya adalah di engine egg saya jadi coba kalau saya pakai port 5000 c tetap saya buka disini sebentar saya buka dulu ufw ufw allow 5000 tolong terima reload ya kita biasa lah pakai firewallnya yang gak susah-susah banget ufw reload oke portnya sudah dibuka kita jalanin engine egg udah gak pakai engine egg berarti port 5000 yang kita pakai coba kita pakai port 5000 ip-nya berapa lupa tadi aku yang ini sebentar jadi saya pakai port 5000 langsung oh hai hai general berhenti dulu if config se-se-se docker ini virtual mesin sih cuman ya gitulah apa aja dimasukin v ntar kita jalanin di 5000 diam kalau disana aku mau jalanin disini set set hey hey saudara-saudara hey huh huh oke oke jalanin 5000 hey hey oh salah saudara-saudara ntar set aduh komuternya lama banget semangat 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 oke eh ya mohon maaf gila asang gila tobat ini terminal padahal terminal saya terminalnya aduh bapak gurunya komputernya memprihatinkan memprihatinkan sebentar kontrol C kamu tuh suruh diem balik lagi gitu loh kok gak mau nah gitu balik sana nano saya chat saya ganti eh kontrol ada keluarnya aja lama banget sih hostnya 0 0 0 nah host sama dengan nah bundle dia 0 0 titik 0 titik 0 semuanya panggil kontrol X yes sub run pit tes sa oke di 00 5000 kepanggil dong bandul dia udah makin 5000 dulu dah coba masalah gak jojo enter chatroom berarti emang engine X nya nyebelin saya tes oke oke kita buka gedein kontrol FN ee 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 kontrol plus gede gedein oke jadi masalahnya bukan di di si aplikasinya ternyata yang bermasalah di engine X saya karena kebanyakan ngeblok ee ya salah jadi terlalu banyak yang di blok ini kalau saya masuk pot 5000 nya aman tes hai gitu kan udah ini jalan kalau teman-teman mau masuk coba aja gak kenapa-kenapa di IP nya 103.41.208 sekian-sekian ini nih kalau teman-teman mau coba ya silahkan masuk saya buka aja pokoknya tadi gue mati sih saya share di chat mana di chat di chat di chat di chat iya oke silahkan coba ayo lanjut lagi dari mobile device jadi sebenarnya masalahnya bukan di aplikasi tetapi di soketnya soket di port 80 nya banyak saya kunci jadi kan dia buka port 50 saya proxy pas nah yang 5000 nya di XSS dan lain sebagainya memang di atasnya banyak banget yang saya block coba ada yang masuk silahkan biar dari luar bisa masuk coba siapa mihram coba deh klik aja di IP nya sama yang 5000 coba bisa masuk gak disini halo coba dicoba dicoba andri has enter the room siapa lagi itu ada yang masuk jadi andri oh iya udah oh iya udah coba masuk lagi berarti memang artinya ya ini kan masih sederhana belum dibuat buat apa ini dari saya ini kan belum dibuat ini dari saya coba biarin masuk juga di room itu dengan user yang sama gak ada masalah ini baru ngetes jadi sebenarnya bagaimana nanti si user A user B user C user D bisa punya chatting kemudian di session dia dia bisa chat jadi sesederhana itu saya bilang cuma sederhana gini soket websocket itu dimanfaatkan biasanya untuk layanan chatting data pokoknya data apa halo halo nama nama roomnya diisi apa tadi saya lupa ya roomnya room apa saya balik lagi dah gitu kan room jojo room jojo iya bang miram iya iya kak jo tes gitu kan tes bang miram gak bisa ya lah bisa masuk satu room kita jangan chatting disitu kita di latihan fans kajo mantap kak apa sih fans kajo itu bisa-bisanya aja bikin tulisan halo oke jadi ini kita bisa chatting kasih video dong bikin video gimana maksudnya bang miram nih biasanya yang bang miram itu yang nakal itu bang miram nanti kebayang motamati koneksi motamati koneksi enggak ini bukan solusi sebenarnya websocket itu dipakai kalau kita gak ada ya zaman dulu kita pakai IRC pakai port ini sekarang sudah teknologinya menggunakan websocket gitu loh karena sudah banyak Http versi 2 jadi yaudah kita kita manfaatkan kita bisa bikin room ini pada saat session nah ada kelas kelas ada beberapa kelas yang kita ajarin tentang plus sama jenggo jadi kita bisa bikin room belajar chatting tuh kan video call bisa kak bisa buatnya bisa pakai websocket cuma masalahnya adalah bandwidth muka kita itu jadi gambarnya beda men kalau tag kecil banget kalau gambar ini yang susah kamdan budiarto masuk jadi sebenarnya ini bisa dipakai buat pramuka kalau lagi kegiatan di perkemahan ini saya isul ya ke pramuka jadi perkemahan itu mereka buat handphone cukup masuk ke satu sistem disediakan buat chattingnya mereka bisa chatting dengan temen-temennya di satu perkemahan artinya gak usah bikin server gede-gede cukup disatuan lan aja kayak gini aja lan aja ya iya lan aja jadi kan jadi kita buat room putra room putri saya 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 senteng pas ada temen pramuka ada yang memfasilitasi jadi biasanya orang pramuka yang ada ini udah kasih ini aja jadi ini kan bisa belajar jadi bayangan kita kalau bikin chatting room itu gila ini pasti mesinnya ini gak ada men itu aja download aplikasinya pakai python udah running beres udah kan beres kan materi websocketnya ini baru satu masih banyak ya from hamdan everyone jojo jojo itu roomnya roomnya room kan asik aja ya muhammad abdullah masuk ke enter room silahkan aja langsung ketiknya jangan sini ini join group ini punya zoom kalau ini punya latihan jadi sesederhana hi hi juga jadi real time ya dia real time jadi bisa buat sih sebenarnya di kantor gitu kan ya kebayang ya omardo ya padahal kita-kita ya bikin di kantor depannya itu udah kalau mau chatting lu lihat atas sendiri ngapain lu chatting tapi ini source-nya di ini kan ya apanya source-nya source-nya di kasih itu dia itu aku yang itu yang makin miguel yang punya si miguel orang keren banget asli orang gila dia di flash pokoknya dia ada pertanyaan ulangi cara bikinnya ada 30 menit saya ulangi ya ini saya matiin nih ini saya matiin servernya nyebelin lagi asik-asik katanya saya matiin itu kan enak wad kayak silahkan ketik aja itu soketnya transport pip soketnya itu temen-temen ID-nya itu memang gak kebaca jadi semua data itu semua text-nya itu di-encrypt terkecuali ada yang iseng itu aja sih kalau misalkan pasangin apa ya itulah namanya ya bisa dibaca sih saya matikan sekarang oke ini kalau udah saya matikan matilah dia mati kau ya saya matiin 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 ini lagi di-cloud 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 lagi dibikinin apa lagi dibikinin lagi bikin kubernetes sama itu om sama apa sama openstack udah running tambahin openstack eh mana tabrakal jadi gabinil dokernya ngap-ngapan jadi ada kesalahan akhirnya berhenti jadi bikinnya ini cara 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 apa cara pindahin aja dulu punya si miguel jadi saya nanti baru saya akan berikan shotnya biasanya nanti gitu saya kasih shotnya hasil apa gabungan punya dia kalau dia ini masih kita kadang-kadang ikutinya kepala orangnya juga keren banget asli saya kalau udah ngeliat ke orang kayak gini apa fantastis ngeliat mukanya juga memang dia memang asli flash migrate dia buatin namanya flash migrate flash migrate itu bahkan mikro blog juga dia buat nah ini sama asli keren banget nih orang dari mukanya juga kita tahu orangnya keren dibandingkan bang miram oke udah bang miram jangan merasa di minap jadi caranya oke caranya lalu gak gampang jadi saya keluar lagi dari sini saya bikin disini aja lah udah udah di install ini jadi tinggal git clone ambil dulu codenya setelah kita codenya kita kita ambil git clone set fast oke udah kita ambil punya dia kita masuk ke cd chat lagi gak masalah flash tayang flash set set oke oke kemudian kita install requirement nya karena kita sudah masuk jadi tinggal udah tahu pip install kalau install min air gitu prosesnya cuma itu dua requirement saya belum ikuren dah kan sudah di install selesai TMZ sudah selesai berarti kita tinggal jalankan tapi karena ini ip nya masih 27 kalau kita jalanin python python dan chat py ini nggak bakalan jalan karena dia masih 127 berarti kita ganti hostnya menjadi 0000 tuh apa aja yang ada di sini atau kalau kalau di jenggo itu temen-temennya di kotak itu dikotak host namenya allow host itu pakai tanda bintang nano chat saya edit chatnya cuma segini aja tambahin host host yaitu titik dua eh sama dengan saya 0.0.0.0 lagi Oke set kontrol X yes Oke udah ya tinggal jalanin aja Python Oke sudah nol-nol udah running pasang manggil IT nya IP laptopnya Hai udah running gitu loh enggak ada mesin-mesin yang lain enggak 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 perlu ada mesin-mesin yang lain jadi kebayangnya kita wah nih nanti perlu mesin apa kita pasang pasang abc nggak perlu jadi Hai ini cuma Hai pemanfaatan dari si websocket Hai kerennya websocket itu biasanya ada lagi kalau ada lagi itu misalnya kayak gini pengembangannya kayak teknologi Hai apa ya nge-tap kartu lah nge-tap kartu real-time nge-tap kartu real-time itu kan pasti datanya per detik ya real-time itu bisa pakai menggunakan websocket Hai semoga gitu ada pertanyaan Hai silakan tanya jadi sini Hai Oke di chat motil terserah mau nanya di chat sini mau di chat sini saya kemarin yang mau bikin ruangan itu pakai ini kemudian pakai mending bisa buat untuk pelajar jadi pelajarnya kalau enggak enggak suka masuk ke sini ya udah dengan browser bisa ini teknologi dari Http2 Hai jadi teman-teman bisa explore jadi Python itu apa ya Hai apa sintek sederhana powerful banget bisa buat kayak gini-ginian dan ini enggak perlu lagi enggak perlu lagi pakai IRC dan enggak perlu karena semua dia nongkrongnya boleh tanya kak boleh orangnya suruh nanya disini pada tanya disini apalah apalah terserah mau nanya dimana aja Hai Oke silahkan mau tanya yang dibutuhkan Hai yang dibutuhkan apa saja enggak enggak dibutuhin apa-apa yang dibutuhin cuma Python Hai udah selesai Hai kakak bikin apa-apa enggak perlu bikin macam-macam udah yang dibutuhin cuma Python Hai sama IP public kalau punya ya Hai apalagi fansnya fansnya ngaco keren yakunya keren ini teknologi Python saya hanya menyampaikan besok jenggo sesakse semudah apa sih kita mainin Titan jadi sebenarnya ini aku belajar Python itu apa sih itu saya akan bilang satu bikin web bisa dua bikin desktop bisa apalagi media player ada saya media player bikin media player bikin media player kayak bikin bikin TLC bikin TLC pakai Python karena PLC biasanya kalau PLC itu pakainya apa pakai kiti Python juga pengembangannya bisa buat apa wise banyak Om banyak banget Om nanti jadi saya akan coba ini satu tapi belum belum kelas ini nih kelasnya harus udah bisa bikin bikin ini Kak video indian home video domain gitu loh video 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 bisa saya akan coba nanti ajarkan ini tapi setelah ngelotok banget eh apa ngelotok di kodingan kalau kalau belum ngelotok di kodingan enggak berani ini namanya progressive web application nanti kita buka kelas iyalah PWA main PWA itu adalah sebuah layanan di dalam Flash di Python jadi kita enggak perlu lagi gitu kita enggak perlu lagi pasang jadi kalau punya web kita enggak perlu lagi pasang aplikasi iOS enggak perlu lagi pakai apa Android udah selesai Hai Oke silahkan chatting di sini jadi ada namanya plus PWA saya bingung mau ngeliat chatting sini apa ngeliat chatting sini jadi ini nanti kita kasih plus PWA jadi PWA itu adalah progressive singkal kalimatnya udah keren banget progressive web application jadi aplikasinya web itu aplikasi itu web itu kan aplikasi itu pada saat nanti dia buka di handphone itu otomatis jadi loncat ngga usah ngedownload yang lain jadi udah biasanya web tetap tapi bentuknya memang akan lebih lebih apa kita enggak usah aja enggak butuh juga sekarang misalkan kita punya perusahaan untuk menghayar orang mobile mahal misalkan untuk menghayar orang iOS mahal iOS kan mahal dua-duanya ya udah kita fokusin aja cuma satu di flash kemudian kita buat PWA nya di dalam flash sudah enggak perlu enggak perlu enggak perlu pengembang itu karena apa karena aplikasi web kita itu udah pasti ketika dibuka pertama kali langsung akan menyediakan menyediakan loncat di handphonenya mau di iOS atau di Android ini nanti ini nanti saya hanya menyampaikan bahwa Python itu bisa mana-mana aja gitu mesin learning ya apalagi data analisis ya artificial intelligence ya apalagi semua bisa dilakukan oleh Python bahkan semua proses itu bisa dipanggil berbasis web gitu oke suaranya enggak ada hilang lagi semuanya atau sayanya merasa seperti apakah saya gitu oke oke kebayang sama teman-teman ya mau bikin apa pokoknya saya hanya bilang bahwa semuanya bisa dilakukan oleh hampir semua proses komput komput penghitungan dan lain sebagainya bisa dilakukan oleh Python walaupun sebenarnya Python punya banyak juga kelemahannya tapi kelemahan-kelemahan itu ya kita bisa tutupi pada saat kita sendiri bikin modulnya ya kita kita bikin modul sendiri aja gitu enggak ada masalah oke ada pertanyaan oh saya kesana kemari terserah lah pokoknya mudah-mudahan kelas ini kelas apa ya kelas aneh jadi bayangannya kalau mau bikin chatting udah kebayang nih ada kalau yang kelas di kelas Python itu pasti yang jenggo sama kelas ada gitu masuk kemari oh berarti nanti saya bikin aplikasi layanan manajemennya bisa chatting ya antar teman antar karyawan yang ada di luar kota ya bisa dan itu tidak perlu pakai ya artinya data ini bisa disimpan di database hasil chattingannya oleh perusahaan atau tidak terserah jadi semua datanya milik punya kita gitu bukan kalau sekarang kan kita pakai WA pakai telegram dan sebagainya ya memang punya kita tapi kan lalu lintasnya menggunakan yang lain kalau ini bisa dibangun secara jaringan LAN tapi kalau yang kita pakai WA itu kan kita pakainya harus berbasis internet terus gitu gitu aja oke ada pertanyaan? kalau gak ada pertanyaan kayaknya ini agak lebih cepat silahkan kalau mau nanya yang harus dipelajari di Python pertama kali apa? yang harus pertama kali dipelajari adalah niat jikir-jikir yang pertama niat kedua nekat ya oke jadi bercanda ya pak saya ada di sekarang kelas jadi ada 2 ada 3 di WA 1 artinya yang diniatin pertama adalah niat kemudian nekat karena nanti di kelas itu saya kebanyakan ngasih tugas udah ketika ketika di kasih tugas itu pokoknya saya gak mau tahu di kelas itu harus ngerjain tugas kalau gak bisa biasanya mereka langsung chat saya gak ngerti yaudah baru kita jelasin kalau gak nanya ya saya gak bakal jelasin gitu jadi untuk belajar Python itu memang harus dibimbing nah kita nyediain pembimbingan nih dosen pembimbing ditanya wah jangan-jangan bayar free jadi ada 1 kelas yang jumlahnya lumayan padat udah sekarang proyeknya mereka adalah membuat aplikasi jadi sudah 2 hari temen-temen dipaksa suruh bikin proyek jadi 2 hari dipaksa banget sih Kak Jo ada kurikulum Kak Jo ada kurikulum untuk penegak sebenarnya ada Kak jadi untuk temen-temen SMA SMA kan SMA itu penegak ya SMA penegak itu ada cuma memang yang ngajarinnya ini harus ngikutin dulu harus diajarin diinstrukturin dulu jadi gak kalau misalkan tiba-tiba dikasih buku itu tetap mereka nanti akan bertanya ini buat apa, ini buat apa instrukturnya gak ngerti, kasihan jadi memang harus harus godok jadi temen-temen kelasnya itu apa om kelasnya udah ditutup jadi masuk aja ke grup yang WA kelas yang sana udah ditutup di-close ya, sudah di-close karena penuh jadi nanti ini 4 kelas aja udah pusing banget saya ngajarin loncat-loncatan jadi saya loncat-loncatan silahkan masuk ke kelas itu juga kalau gak salah lagi mudah-mudahan kelas itu juga memang konsepnya data analisis di kelas WA jadi nanti selain data analisis ya tadi gitu saya akan kasih tugas dan tugas pokoknya dikejar 3 hari 3 hari mereka mau mau pinter gak pinter mau ngerti gak ngerti pokoknya anda bisa punya ide membuat sesuatu nah ketika dia gak bisa ya kita bantu gitu arti biasanya apa masalahnya ini error om oke om kamu gak berani kalau misalkan malu di grup nanyanya udah japrian japrian dia kirim gak kena masalah sekali lagi saya tutup jaga privasi temen-temen di room kelas itu oke ini masalahnya ini nih udah jalan oke om terima kasih jadi kita akan bimbi jumlah isi pesertanya banyak men kepala saya nut-nutan kalau satu kelas satu kelas room room belajar itu berapa Mbak Miram satu kelas besar halo Mbak Miram bang ngilang dia apaan satu kelas besar satu kelas besar di sekolah itu berapa orang satu kelas yang 30-40 lah ini lebih dari segitu lebih dari amal ibadah gak maksudnya harusnya saya minimal harus 20 maksimal 20 kalau saya 20-20-20 bisa berapa kelas dan itu waktunya harus barengan dan materinya beda-beda jadi kalau yang sudah maklum maklum kak yang sekolahnya belum ada kepala sekolahnya tau nih kepala sekolahnya siapa Mbak Miram gak mau jadi kepala sekolah ini apa Kak Hamdan ya ada Kak Hamdan mau jadi kepala sekolah saya jadi gurunya aja jadi pokoknya niat kemudian nekat-nekat nanti kita di twitter juga suka kasih silahkan nanti masuk aja di grup nanti kita kasih tugas kita kasih tugas cuman orang pasti bilang ini ngapain kalau temen-temen mau bisa ya kerjain tugasnya kalau cuma mau ngobrol-ngobrol di grup ya silahkan tinggal dua caranya mau bisa ya kerjain tugas mau cuma chatting-chattingan ya ada masalah saya akan share ilmu gak ada masalah tapi kalau dengan cara temen-temen ngerjain tugas kita kasih option ujung-ujungnya 2-3 hari kita belajar dan itu tujuannya adalah bikin aplikasi aplikasinya harus dipublish jadi aplikasinya nanti dipublish dikasih subdomain dikasih ruang apa room storage-nya mereka harus sudah bisa dan itu menjadi satu lagi adalah portofolio jadi kalau mau ditanya mau ngelamar apa dan lain sebagainya sudah punya portofolio aplikasi yang sudah running dengan demonya jadi kerjanya kayak gitu berarti buat aplikasi seperti google doc kerja kolaborasi pakai web socket ya tapi web socket dia keren men ya dia keren banget web socketnya jadi memang teknologinya dia gila teknologinya ya bisa mirip-mirip lah pakai web socket semuanya apalagi google itu syarat piton untuk winten dong pak apa untuk winten ada yang tahu winten saran piton untuk winten maksudnya win10 winten download aja di ini jadi jadi GRPC GRPC ini ini kelas sakti dong ini haruslah ini kelas itu kelas sakti saya jadi webel boleh siang nyubi-nyubi ikut boleh tapi paling ngontot itu tapi jangan sampai stak tapi kalau teman-teman web rtc web soket kalau rtc itu video nyangkut di soketnya web tetapi di rtc jadi dia punya jadi bikin soket sendiri buat nempelin si video sama audio meledak pin 10 tinggal download di piton saya taruh ya silahkan download langsung install aja nanti belajar di kelas ada tugas saya HTTPS www.piton.rg aduh ya Allah ya Allah download disitu ada nantinya untuk Bino 10 jangan download yang Mac OS kemarin ada murid yang pakai Mac OS juga Aduh my God ditanyalah tahu nggak bro apa itu bro saya akan ketemu dengan temen-temen jadi temen-temen memang harus banyak di apa di bimbing ya udah kita bimbing khawatir saya khawatir nggak ada yang pakai OS di luar unik gitu lindung pbsd Mac OS trackwear paling itu itu duangan belum ada yang bikin nyiptain OS itu kan kecuali misalkan ada kardo bikin OS sendiri yang bikin saya belum pegang baru saya angkat tangan ampun tapi kalau misalkan masih sebangsa sebangsa unik-unik gitu masih bisa gitu ceritanya oke Mas Mas Kamdan Mas Wisnu oke ya saya rasa udah cukup ya ini cuma enter apa membuka mata temen-temen yang belajar Python membuka temen-temen semua kita bisa bikin web RTC web RTC itu nanti itu kemudian gabungin sistem komunikasi omongan tapi nyasar di web gitu nyangkut di soket kalau saya bilang nyangkut di soket apa ya belum lagi kita ada banyak protokol kalau mau layan ke Python itu bisa bermain dengan protokol RTMP-ATTP RTMP-RTA lain sebagainya itu nanti ada ada kardo kalau saya hobinya bagaimana men-generate bagaimana men-generate sesuatu menjadi protokol asik banget pokoknya Nah kalau yang tadi dilakukan di Google sell itu cuma jadi gitulah intinya di sekolah itu kadang murid ada internet tapi ketika dia mau eksekusi jadi kadang-kadang pakai window gurunya mengajarin lino kan pusing udah konek ke Google sell di sana di Google sell bakalan ada jadi di Google sell itu pas lino dari tinggal belajar tinggal di konekin mereka bisa bikin satu PPN bikin satu PPN udah tuh komput apa antar temen antar temen-antar temen yang mereka pakai di satu Google sell itu bisa komunikasi jadi latihan jaringannya gampang banget Oh itu udah udah jadi ya Oh begini ke saya blog ya coba kita UFE blog itu apa nge-drop IP dan lain sebagainya jadi sebenarnya untuk latihan-latihan kecil aja lumayan lah gratis gratis nggak bayar bayarnya cuma bayar internetnya aja gitu maksudnya Oke ya ada yang Prakarta ada saran lagi untuk kelas-kelas kedepan ini saya saya ada ada yang aneh itu bagaimana caranya membuat bumi sendiri Kak apa Hai bikin apa aku mimpi bandwidthnya gila Kak tau saya nggak tahu ini coba nanti temen-temen videonya dihidupin dulu ya eh eh coba saya cek cek ya nih Zoom itu gila saya buka kontrol 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 yang simple aja dulu om cuma sebentar Oh mau bikin tipnya mau bikin ini ya paketnya nanti kita kita masuk biar mereka bisa bikin modul sendiri Oke bisa nanti kita buat kelas membuat modul jadi biar nanti gini kalau jadi itu kan gini Hai contoh lah ya kita sudah bikin modulnya biar digampang tip install gitu kan ada pip install apa kita kita bikin paket namanya sukabumi peye apalagi ini adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan ABCD cara pakainya kayak gini jadi bisa kenapa kita mochi mochi apalagi mochi peye mochi oke nanti kita buka kelas untuk mau bikin paket itu nanti nggak sekarang lah nggak sekarang tega banget kasian itu orang lagi di jalan itu ya Allah di mobil aduh oke ya pokoknya menarik banget lah pokoknya kalau dipaket itu menarik banget apalagi kalau sudah mau dipakai apa buat apa itu udah 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 asik banget kalau ditanya bagaimana bikin zoom oh my god pertama kita harus ngerti kode kedua aku banyak banget men asli banyak banget yang harus harus dikuasai gitu jadi udah mentok-mentoknya adalah udah begitu semua infrastrukturnya gimana men aduh my god makanya kita coba pakai Google itu karena tadi itu pernah saya channeling iseng pakai channel ini IP persenem ping dapat tuh setah pindahkan internetnya kidain set aku pakai internet dia tuh ceritanya subhanallah pipa kita disini cuman pipanya cuma dapat 10 eh berapa 50 Mega pipa kita 50 Mega disana pipanya gede ya tetap aja pipanya 50 mega ya coba anda pipanya gede disini wah pakai banditnya asik banget oke ya temen-temen pusing ngobrol ngomongan emang bingung kalo bisa Klas jenggo kalau bisa kelas jenggo kelas jenggo 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 hehehehehehehehehehe hehehehehehehehehehe jehehehehehe jadi pokosnya minggu seminggu ini ya berbagi pengetahuan aja biar teman-teman makin apa ya ada yang baru, ada yang lama, buat saya ternyata memang sekali lagi hal-hal sesuatu yang baru itu dianggap gak menarik ketika belum ketemu ininya, ketemu passionnya tapi kalau udah ketemu passionnya asik banget dan mudah-mudahan di kelas, beberapa kelas, 4 kelas ini, mereka menemukan passionnya, sehingga mereka apa ya, mau belajar sungguh-sungguh, jadi tidak selamanya yang free itu tidak berbobot, saya hanya bilang gitu aja jadi tidak selamanya yang free itu tidak berbobot orang menyangka bahwa yang free itu tidak berbobot kita akan bilang bahwa kita kasih free itu tujuannya adalah ingin minterin teman-teman semua, itu aja sih oke udah kak, kita hari ini rasa cukup untuk kelas-kelas, sudah jam 5, mudah-mudahan saya mohon maaf kalau ada yang masuk di kelas di kelas, silahkan nanti nanya-nanya ke saya gak ada masalah masalah mau belajar Python dari awal sampai tetap target kita adalah membuat sebuah proyek aplikasi mau aplikasi apa aja terserah pokoknya tinggal dituangin jadi kita pengen membantuin mimpi-mimpi yang selama ini jadi programmer kadang-kadang gitu jadi programmer saya sudah belajar bertahun-tahun pusing tapi alhamdulillah nanti kita di kelas insya Allah cuma 2-3 hari akan ngerti bahwa ternyata jadi programmer itu gampang itu aja sih mohon maaf yang sebesar-besarnya Kak Ardo terima kasih ini sudah difasilitasi yang beses sekian kalinya karena saya pakai apa pakai Google Meet juga pernah kita coba pakai ini terserah lah nanti kita kemana ke depannya bisa dipoto dulu bareng-bareng lagi iya gue nyuruh lagi kerjaan aku tuh kerjanya suka kayak gitu Mardok fotoin dong wadianya ngilang Agus Pohan ya mas Agus jadi kalau di mana hostnya mana ya hostnya siapa oh oh gitu silahkan Kak Wisnu di kelas kita gak tau mukanya kayak gimana nyuruh gak sih tugas-tugas terjain aja ternyata kan disini ketauan mukanya aduh mana sih nih mas Ismu juga belum oke ya foto ya satu jadi tau nih saya mukanya kayak gimana oh itu selawesi sip orang selawesi oke udah di screen lah saya yang print screen disini dapet dari Papua nih mana oh di Papua mas Nista bener Papua bener Manokwari oh Manokwari bang Wihram ini andeng dari Manokwari bang Wihram kita di Jayapura hormat kakak hormat kakak hormat kakak hormat kakak hormat kakak hormat kakak hormat kakak